Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, dan ini saya, Ivani. Kembali lagi kita hari ini, kita akan bercerita apa hari ini? Hari ini saya mau membawakan cerita mengenai film horror, semi-thriller juga, mengenai permainan Truth or Dare yang dimainkan oleh sekelompok anak-anak remaja yang akhirnya berakhir tragis karena rupanya ada iblis yang ikut bermain, mengerikan sekali. Kita langsung mulai saja. 7 orang anak remaja ini bernama Olivia, Marky, Lukas pacarnya si Marky, Penelope, Tyson pacarnya si Penelope, lalu ada Ronnie, dan ada Brad. Nah, yang terakhir adalah teman yang mereka temui di Meksiko bernama Carter. Nah, ceritanya mereka bertuju ini melakukan perjalanan ke Meksiko ini untuk berlibur, untuk bersenang-senang, mungkin akhir karena ada liburan sekolah gitu ya. Di malam terakhir liburan mereka di Meksiko, mereka bertemu dengan satu orang bernama Carter. Jadi, mereka lagi bersantai-santai di pantai sambil minum, sambil bersendagurau. Lalu, ada satu tamu yang mereka temui. Tamu ini namanya Carter dan menggoda si Olivia. Nah, karena tamu ini, si Carter ini rasanya orangnya ramah, orangnya baik, Olivia menanggapi dengan baik ajakan untuk minum, ajakan untuk ngobrol. Dan akhirnya, si Carter mengajak semua kelompok tujuh orang temannya si Olivia ini untuk bermain truth or dare di gereja tua di sekitar tempat penginapan mereka. Mereka berjalan kaki menuju gereja tua. Jadi, total ada delapan orang. Delapan orang ini layaknya nakal-nakalnya anak remaja berani-beranian masuk ke dalam gereja tua yang dari penampakannya saja itu sudah creepy ya. Sekarang, permainan benar-benar dimulai. Permainan ini di mana mereka harus menjawab jujur atau menerima tantangan. Misalnya saja, si Tyson bertanya kepada Marky. Eh, Marky, jawab dengan jujur ya. Kamu tahu nggak kalau si Olivia ini suka sama pacar kamu, si Lukas? Nah, seperti itu ya. Jadi, si Marky harus jawab dengan jujur. Atau si Olivia mau bales dendam, dia lalu nanya nih ke si Tyson. Tyson, truth or dare? Dare, berarti menerima tantangan. Berani nggak kamu tidak menulis lagi resep palsu untuk mahasiswa-mahasiswa baru? Seperti itu. Lalu, si Brett juga ditanyain. Ayo Brett, kalau di antara semua orang yang ada di sini, kamu pilih kamu mau cium siapa? Mau cewek atau mau cowok? Boleh. Akhirnya, si Brett memilih untuk mencium si Carter. Lah, permainan-permainan seru ini mereka mainkan sampai tiba giliran si Carter yang ditanya. Carter, truth or dare? Lalu, Carter menjawab truth. Yang berarti harus jawab dengan jujur. Apa niat kamu terhadap Olivia? Apakah Olivia itu terlalu cute? Lalu, si Carter menjawab dengan serius dan misterius. Carter menjawab. Saya harus menyampaikan ini dengan jujur. Saya bertemu dengan Olivia karena saya pikir Olivia itu temannya banyak. Dan saya rela orang asing mati, yang penting saya nggak mati. Demi memainkan permainan ini. Mereka kaget. Karena, apa sih maksudnya? Lalu, si Carter lalu berdiri. Lalu, si Carter bilang selamat menikmati permainan ini. Lalu, dia berdiri dan dia mau keluar. Lalu, dikejar oleh si Olivia. Olivia bertanya. Carter, apa maksud kamu dengan pernyataan tadi? Carter menjawab. Sorry, Olivia. Seharusnya tadi kamu usir saya waktu di cafe. Permainan ini sungguh nyata. Kamu harus ikuti permainan ini karena permainan ini sudah dihantui. Kamu harus jawab jujur. Kalau tidak, kamu mati. Kamu harus menerima tantangan. Kalau tidak, kamu harus mati. Lalu, si Carter benar-benar menghilang. Olivia takut dan bingung. Tetapi, Olivia masih merasa, ah, sepertinya ini bukan apa-apa. Olivia dan ke-enam, mau berjalan normal kembali. Tidak apa-apa. Sampai Olivia merasa kayaknya ada kejanggalan-kejanggalan yang mulai terjadi. Mulai banyaknya bisikan-bisikan. Olivia, Olivia like that. Yang mulai sering ia dengar. Juga ia sering mendengarkan. Olivia, truth or dare. Sampai pada saat, satu ketika, si Olivia itu pergi ke perpustakaan. Dan seakan-akan pertanyaan itu nyata karena orang-orang di perpustakaan berubah semuanya seperti dirasuki oleh setan. Dan Olivia ke perpustakaan itu karena menyusul temannya Marky dan pacarnya Lukas. Karena orang-orang di perpustakaan itu semukanya seakan-akan berubah, Olivia sangat takut ketika ditanyai, Olivia, truth or dare? Langsung dengan cepat, si Olivia menjawab, truth. Nah, pertanyaannya adalah, Hal jujur apa yang akan kamu katakan tentang Marky? Lalu Olivia menjawab dengan tegas, Marky pernah berselingkuh dari Lukas berkali-kali. Dan saat itu juga Lukas dan Marky yang ada di perpustakaan tersebut marah dan mereka keluar. Marah sama si Olivia dan memaki-maki Olivia kenapa Olivia tiba-tiba bilang rahasia tersebut. Di tempat yang berbeda, Roni temannya pun mulai dirasuki oleh hantu-hantu permainan truth or dare ini. Ketika itu kebetulan si Roni lagi main di tempat biliar dan menggoda cewek cantik. Jadi, waktu si Roni lagi menggoda-goda cewek cantik, tiba-tiba si hantu dari truth or dare ini masuk ke dalam cewek tersebut dan bilang, Roni, truth or dare? Nah, kebetulan di sini Roni nggak takut karena yang menanyai dia kebetulan cewek gebetannya dia nih. Jadi, Roni langsung menjawab, dare dong. Oke, kata si cewek tersebut yang mana sudah dimasuki oleh si hantunya game ini ya. Lalu si cewek itu bilang, Kamu berani nggak buka celana di atas meja biliar? Dan Roni dengan pedenya langsung menjawab, Berani dong. Lalu si Roni naik ke meja dan siap-siap mau buka celana nih. Saya mau buka celana karena saya sudah ditantang oleh cewek gebetan saya ini nih yang cantik. Si Roni bilang begitu. Lalu dari belakang ada yang bilang, Jangan buka, percuma buka. Bentuk badan kamu tuh nggak ada bagus-bagusnya. Kan Roni langsung lah down dan kecewa. Sehingga dia nggak jadi buka celana. Yang berarti dia tidak jadi melakukan tantangan tersebut. Akhirnya yang tadinya sudah mau dia buka, nggak jadi. Akhirnya Roni pun menjatuhkan diri dan kepalanya terkena meja biliar dan mati seketika. Tentu saja ini karena seketika itu Roni dimasuki hantunya si Truth Order ini. Makanya dia langsung melakukan tindakan yang bodoh. Balik lagi ke si Olivia. Olivia dengan bingungnya, Kenapa dia sampai bisa memberitahukan rahasianya si Marky? Akhirnya si Olivia pulanglah ke seperti kos-kosannya mereka gitu ya. Di kos-kosannya mereka itu rupanya ada si Pen, Penelope, dan pacarnya Tyson. Lalu ada si Brad. Dan juga ada si, yaudah bertiga doang ya, Lucas dan si Marky nggak ada. Lalu ketika si Olivia menemui mereka, Olivia berusaha meyakinkan mereka bahwa permainan Truth Order yang mereka bawa dari Meksiko ini sebenarnya sudah dihantuli. Teman-teman yang lain tuh, Ah kamu, kamu aja yang suka kali sama si Lucas. Jadi kamu mau ngomongin si Marky yang jelek-jelek. Nggak. Tidak sumpah kata si Olivia saat itu. Nggak lama kemudian, Mereka menerima message ya dari teman mereka yang lain. Di dalam message itu ya kayak WA gitu, Isinya mengenai video hasil rekaman si Ronnie. Betapa kagetnya mereka berempat itu ya bahwa teman mereka, Si Ronnie ini sudah mati karena jatuh dari meja biliar. Ketika itu juga si Olivia menyadari, Ini karena permainan Truth Order loh. Ini kan sesaat sebelumnya si Ronnie ditanya dan si Ronnie akhirnya tidak berhasil melakukan tantangan itu. Nah ketiga teman si Olivia ini masih tidak mau percaya nih. Sampai akhirnya, Nggak lama kemudian Lucas datang ke kosan tersebut. Lucas bilang, Olivia, kamu bener-bener keterlaluan. Olivia berusaha lagi menjelaskan kepada si Lucas, Lucas sorry, saya bukannya mau menjelekan si Marky. Tapi tadi saya dipaksa ngomong. Ya pokoknya intinya yang kamu ngomong itu tadi bener kan? Lucas, kamu harus denger ini ada yang lebih penting. Tapi Lucas tidak mau tahu dan Lucas pergi. Lucas akhirnya memutuskan pergi. Nah ketika Lucas jalan keluar dari rumah kos-kosan itu, Tiba-tiba mulai nih ada yang membisiki Lucas. Lucas, Lucas, Truth Order. Berusaha cuekin gambar tersebut ya. Tiba-tiba, Tapi ini memang nggak bisa dicuekin. Muncullah di tangannya Lucas, Truth Order. Jadi tulisan di tangannya berupa Luca gitu ya. Truth Order. Nah, mendengar, melihat hal ini, Si Lucas itu jadinya was-was. Mendingan saya jawab dulu nih. Siapa tahu apa yang diomongin si Olivia tadi bener. Bahwa kalau kita tidak menerima tantangan ini, Tidak memilih, Kita juga bisa mati. Makanya Lucas langsung menjawab, Truth. Jadi paling gampang memang jawab truth aja ya. Jadi Lucas memilih, Truth. Nah, ternyata suara hantu itu bertanya, Lucas, kamu suka nggak sama si Olivia? Lucas bilang, Iya, saya suka sama Olivia. Saya suka sama Olivia dari pertama kali saya bertemu dengan Olivia. Lah, saya sudah langsung semuanya kembali normal. Dan Lucas buru-buru lari ke kos-kosan itu kembali. Lucas menceritakan kepada si Olivia mengenai apa yang baru terjadi. Berarti masing-masing orang dari ketujuh orang itu pasti akan mendapatkan giliran. Nggak lama si Marky datang ke kos-kosan tersebut. Mereka berusaha mengingatkan si Marky Untuk hati-hati terhadap pertanyaan tiba-tiba yang datang dari suara kegelapan gitu ya. Benar saja, nggak lama kemudian ada suara kegelapan yang datang. Marky, Truth or Dare? Nah, si Marky milih. Dare bertantangan ya. Lalu, apa yang dilakukan? Si Marky disuruh untuk mematahkan tangannya si Olivia. Lalu kaget dengan Marky. Marky bilang, Olivia, suara itu meminta saya untuk menghancurkan tanganmu gitu. Terus si Olivia juga langsung kaget kan. Waduh, ya sudah kamu tetap harus menghancurkan tangan saya. Kamu tetap harus mematahkan tangan saya. Cuma itu yang dapat kamu lakukan. Kalau tidak, kamu yang mati. Akhirnya, mereka mengambil palu untuk memukul tangannya si Olivia. Dan Olivia tangannya langsung memar sakit patah karena dipukul. Lalu, mereka langsung membawa Olivia ke rumah sakit. Pen dan Tyson tidak ikut mengantarkan Olivia ke rumah sakit. Jadi, yang pergi ke rumah sakit adalah Lucas, Olivia, dan Brad. Mereka bertiga. Marky tinggal di kos-kosan karena dia trauma. Lalu, sampai di rumah sakit. Jadi, ketika si Olivia sedang dirawat, si Brad pun akhirnya mendapati bisikan tersebut. Jadi, kan si Brad belum nih ya. Sekarang giliran si Brad. Brad ini papahnya polisi. Kebetulan papahnya lagi berada di dekat Brad. Papahnya lagi datang untuk melihat si Brad di rumah sakit. Jadi, papahnya kaget, Brad ngapain kamu di rumah sakit gitu. Oh, enggak-enggak. Tadi saya nganterin teman nih. Nah, ketika suara itu datang, si Brad langsung menjawab truth. Dan bisikan itu menantang Brad untuk berbicara jujur kepada ayahnya. Akhirnya, Brad ngomong kalau dia sebenarnya adalah homoseksual. Nah, karena ini sepertinya masih cukup mudah. Ketika Brad menemui kembali si Olivia dan Lucas, Brad sudah bilang, giliran saya sudah dilewati nih. Sekarang berarti kayaknya itu berputar ke yang belum adalah kalau enggak si Penn, kalau enggak si Tyson. Dan berdasarkan urutan foto, akhirnya mereka yakin bahwa yang akan mendapat giliran adalah Tyson. Tyson, Tyson, Tyson. Itu yang ada di dalam pikirannya mereka. Lalu mereka mengejar Tyson. Mereka sangat takut karena Tyson adalah salah satu teman mereka yang tidak percaya atas game ini, bahwa game ini sudah dihantui. Dan saat itu mereka berlari cepat-cepat menemui si Penelope pacarnya. Pen, di mana si Tyson? Si Tyson itu lagi menghadap ke dekan, sepertinya mereka untuk diwawancarai untuk memilih jurusan. Waduh gawat nih, gitu. Lalu mereka buru-buru menuju kampus. Nah, di tempat yang berbeda, si Tyson ini sedang, memang sedang menemui dosennya untuk interview karena dia ingin menjadi seorang dokter. Ketika ditanyai oleh dosen, ditanyai Tyson, kenapa kamu ingin menjadi dokter? Karena saya ingin membantu orang-orang. Pokoknya dia menjawab dengan baik dan lugas. lalu sampai pada ketika hantu game ini memasuki si dosen tersebut. Ketika memasuki, lalu langsung Tyson ini ditanya, Tyson, truth or better? Tetap dia ditanya seperti itu. Lalu Tyson langsung menjawab, Truth! Baiklah Tyson, kamu harus mengakui bahwa kamu sering membuat resep palsu untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Ketika ditanyai seperti itu, dibilang seperti itu, si Tyson bukannya ngomong jujur, dia malah marah banget ya. Si Tyson malah denial. Siapa yang bilang bahwa saya membuat resep-resep palsu, gitu ya? Nah, seketika itu juga berarti Tyson menolak, dengan kata lain menolak, mengatakan yang jujur kan. Akhirnya si Tyson dimasuki hantu tersebut, hantu game tersebut, si Tyson malah bunuh diri dong. Ini serem banget. Dan ketika darahnya itu keluar dari pintu, teman-temannya tahu bahwa Tyson memang tidak terselamatkan. Akhirnya tibahlah bagian si Pan. Si Pan ini kan frustasi banget karena pacarnya Tyson akhirnya tewas juga ya. Akhirnya si Pan ini juga mendapat giliran dari si hantu permainan truth or better ini. dan si Pan ini sudah diwanti-wanti sama teman-temannya harus menjawab truth. Karena truth itu yang paling mudah lah untuk bicara jujur ketimbang menerima tantangan yang kita nggak tahu apa. Dan ternyata si Pan ini ketika hantu itu datang, Pan, kamu mau pilih apa? Si Pan bilang truth. Dan ternyata game ini tuh ya tidak bisa kita ngomong truth-truth-truth terus. Harus ada truth dua kali, dare satu kali ternyata. Dan karena sebelum-sebelumnya itu sudah menjawab truth, si Pan mau nggak mau harus menerima dare-nya, menerima tantangan. Dan si Pan harus berjalan di atas atap rumah sambil minum. Sambil minum alkohol. Karena kan dia lagi stress, kan dia memang lagi minum ketika si hantu itu datang. Hantu itu langsung bilang, kamu harus jalan di atas atap dan kamu sambil minum. Waduh, itu tantangannya agak susah ya, tapi akhirnya berhasil dilewati oleh Pan, dibantu sama teman-temannya. Ketujuh orang sudah mendapatkan giliran. Mereka buru-buru nih mencari apa namanya, mencari di internet si Carter. Mereka berusaha mencari si Carter yang awalnya tadi mengajak si Olivia bermain truth order di Meksiko. Mereka berusaha mencari, nggak dapet. Akhirnya mereka ganti kata kunci permainan truth order yang mematikan. Ketemu! Ada ketemu satu orang cewek. Dia selalu bilang kalau alasannya dia membunuh ini, alasannya dia melakukan hal-hal yang brutal itu karena permainan truth order. Di polisi dia ngomong begitu. Jadi, polisi tidak percaya dan menganggap cewek ini gila ya. Nah, disinilah mereka menemukan wah, ini loh, ini ternyata ada yang bermain seperti ini juga dan berhasil membakar orang di belahan dunia sana gitu. Akhirnya mereka berusaha untuk menemui si cewek ini. Mereka berlima berhasil mencari si cewek. Ketika menemui si cewek ini, cewek ini sudah dalam keadaan yang brutal, yang bener-bener acak-acakan. Lalu, mereka berlima minta diceritakan bagaimana asal mulanya terjadinya truth order ini. Cewek itu menceritakan ini permainan bener-bener gak berhenti-berhenti dan akan mengejar kita. Teman-teman saya sudah tewas semuanya dan tadinya kita memainkan ini juga sama-sama di Meksiko dan ada satu orang yang bernama Sam yang mengacak-acak tempat itu. Terus Olivia bertanya, lalu mana sih Carter? Carter? Aduh, saya gak tahu Carter di mana. Pokoknya kita langsung berpisah dan mungkin Carter itu mendapat tantangan untuk mencari kelompok baru. Nanti akan kembali muter ke kita lagi. Oh, cewek ini bilang, yang mana nih yang bernama Olivia? Tidak ada yang mau kasih tahu ya dari berlima ini. Akhirnya kan karena mereka saling berbicara Olivia-Olivia, akhirnya dia tahu nih, kamu yang bernama Olivia. Dan, akhirnya si cewek itu bilang, I'm sorry Olivia, dia mau menembak si Olivia. Ternyata, dia baru saja menerima tantangan untuk menembak Olivia. Dan, Olivia akhirnya diselamatkan oleh Penn, jadi akhirnya si Penn yang tertembak. Jadi, lalu si cewek ini langsung menembak kepalanya sendiri. Keadaan sudah semakin genting, sisa empat orang. Sisa Olivia, Lucas, Marky, dan Brad. Mereka sangat bingung dan berusaha mencari si Carter ini kemana ya. Gitu. Mereka lalu pulang ke rumah. Mereka berempat pulang ke rumah. Lalu mereka berusaha mencari lagi nih ya, apa yang bisa mereka dapatkan dari internet. Dan, akhirnya mereka mendapatkan bahwa di gereja tua itu ada hubungannya dengan satu orang pendeta dan satu orang suster. Di situ dikatakan bahwa memang di gereja itu terjadi pembantaian terhadap si pendeta. Dan masih ada satu suster yang selamat pada saat itu. Mereka dikejar sama waktu. Gimana caranya supaya jangan sampai ke gilirannya mereka lagi nih ya. Tapi mau gak mau ketika bisikan itu datang tetap harus menjawab. Dan akhirnya ketika bisikan itu menjumpai si Brad. Si Brad harus menerima dare atau tantangan. Dan si Brad harus mendapat tantangan harus mengambil pistol ayahnya dimana ayahnya tadi sudah saya katakan bahwa dia seorang polisi harus menembak ayahnya dan sampai ayahnya itu sujud. Kalau gak akan ada salah satu korban. Teman ayahnya melihat nih. Teman ayahnya lagi melihat. Teman ayahnya sama-sama polisi ya. Melihat bahwa si Brad lagi menodongkan pistol ke ayahnya. Lalu ditembak lah sama temannya si papahnya sendiri. Dan akhirnya si Brad harus mati. tinggal tiga orang lagi. Lucas, Marky, dan Olivia yang masih hidup. Dan mereka bertiga ini berusaha untuk mencari solusi dari game ini. Akhirnya mereka berusaha mencari biarawati atau suster yang pada saat itu mereka temui di internet yang mana katanya masih hidup nih. Jadi mereka ingin tahu apa sih sejarahnya. Akhirnya mereka pergi untuk menemui suster tersebut di rumahnya. ketika mereka sampai ternyata suster ini sudah tidak bicara selama 50 tahun sejak kejadian tersebut. Dan sebenarnya menolak tamu-tamu yang datang untuk menemuinya. Cuman karena si Olivia memaksa dan memberitahu bahwa mereka sempat bermain di sana dan akhirnya mereka bermain truth order yang gak selesai-selesai ini yang mana membuat separoh dari teman-temannya tewas. Akhirnya si biarawati ini mantan biarawati ini mau menemui Olivia biarawati ini bernama Nyonya Reyes suster Reyes lalu suster itu menceritakan bahwa kejadiannya adalah sebagai berikut mencari mencari si Sam Sam itu siapa bingung mereka ya lalu mereka mencari mencari lagi dan mereka menghubung-hubungkan sampai akhirnya mereka berpikir ini pasti si Sam ini itu si Carter mereka bertiga Olivia si Marky dan si Lucas ini berusaha mencari Carter dan dapat akhirnya mereka pergi ke tempatnya Carter dan memaksa Carter untuk kembali ke gereja tua itu mereka memaksa si Carter untuk membacakan mantra-mantra yang sudah diberikan oleh Suster Reyes dan memaksa Carter untuk memotong lidahnya tetapi karena mereka sisa bertiga saja nih ya sisa bertiga dari putaran yang kedua mereka kayaknya gak sempat karena abis si ini ditantangin terus aja ini truth order sama si hantu-hantunya itu ya makanya mereka gak sempat karena ketika memaksa si Kalux ternyata truth order itu menemui si Lucas lalu Lucas diminta oleh hantu tersebut untuk membunuh untuk memilih membunuh si Olivia atau membunuh Marky dan si Lucas gak bisa dong akhirnya Lucas pergi akhirnya Lucas bunuh diri yang mana itu adalah Lucas udah dimasukin sama si hantu tinggal mereka bertiga mereka berusaha untuk tidak melakukan yang diminta oleh si hantu itu sampai akhirnya datanglah permintaan truth order ke Olivia dimana Olivia malah harus membunuh si Carter dan ketika dia harus membunuh si Olivia ini udah udah kemasukan bener-bener udah kemasukan bener-bener malah dibunuh sebelum si Carter menyelesaikan mantranya wah jadi sekarang tinggal mereka berdua gawat lalu mereka ingat bahwa memang truth order ini tidak bisa diselesaikan sampai semua mati dan gak mungkin juga ya habis saya kamu habis kamu saya habis saya kamu ini kapan baru selesai akhirnya mereka mereka ya memang harus mencari lagi orang yang mau bermain supaya nanti giliran mereka akan lebih panjang dan gimana coba akhirnya dengan keadaan bingung dimana mereka juga harus mencari dimana mereka juga gak mau mati akhirnya dengan cepat si Olivia berpikir cara cepat adalah internet Olivia buru-buru memvideokan dirinya menceritakan yang sejujur-jujurnya mengenai game ini dan mempostkannya ke youtube kebetulan Olivia adalah seorang youtuber yang mana ketika dia posting semua orang lihat dan semua orang langsung terhipnotis oleh game ini dan giliran Olivia untuk bermain truth order menjadi panjang alias semua orang sudah terjangkiti hantu truth order ini dan giliran mereka pun menjadi panjang cerita pun di end bagaimana menurut kalian cerita ini cerita ini tidak selesai dengan happy ending karena semua orang dan hantu ini masih tetap gentayangan dan belum hilang truth order ini belum hilang bagaimana menurut kalian apakah kalian merasa takut dan merasa film ini seru komen di bawah terima kasih sudah melihat video saya kali ini like share dan komen tentunya sampai ketemu di video-video saya selanjutnya oh iya katanya bisikan-bisikan dari rumah bilang jangan lupa subscribe oke jangan lupa subscribe ya teman-teman sampai ketemu lagi kita di video-video selanjutnya i hope you enjoy my video this time thank you thank you thank you very much bye-bye namaste bye 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 Terima kasih telah menonton!